J.W.M.F.A.B.B.D.A. Nanti ada 5 orang, mereka selamat dari kategori bersama. Perjalanan ini terjadi kemarin, pada hari Selasa, 7 Desember, kurang lebih pukul 03.30 di Sjabat. Anapun yang menjadi korban adalah Anggota Polri, atas nama Brigadir Gerawan Lumpur, yang bersangkutan berdinas sebagai Anggota Saksabara di Polis, Tangerang Selatan. Korban bersama istrinya, menggunakan kendaraan berdampak, kemudian melintas di Bundaran Sampung Indah, di wilayah hukum Polis Metro dan Selatan, kemudian pada saat itu, kendaraannya terhenti. Ternyata, di dalam depan, kenyataan terhentinya kendaraan tersebut adalah ada bala belia yang dilakukan oleh selompok orang. Nah, kemudian karena korban ini adalah sebahagia mutafonri, kemudian jiwa, penolong dan pelindung pengayar masyarakatnya ini muncul, sehingga mencoba membubarkan bala belia tersebut. Nah, pada saat korban mencoba membubarkan bala belia tersebut, ini para pelajar meneriakan dengan kata-kata provokasi, yaitu polisik adunan. Padahal saat itu korban menggunakan serangan binas, karena habis bertugas binas malam. Kemudian pada saat itu, yang lebih memperyakinkan adalah korban ditemani dengan istrinya. Karena adanya provokasi polisi ganuat, maka para pelaku, para pesangka yang ada di belakang ini, melakukan pemukulan dan pemerayakan, yang dibanggar luka-luka pada korban. Para pesangka ada enam orang, misalnya EP, JW, M, FA, B, B, dan A. Ini ada enam orang, mereka semua dari kapal belia pesangka. Terima kasih telah menonton!